Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Hirlianso Berasal dari Jakarta Saya ingin bertanya kepada Ustaz Bagaimana hukumnya apabila kita berdagang Dengan mengambil untung dua kali lipat Atau lebih dari dua kali lipat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan keempat ini berkaitan dengan muamalat Yaitu jual beli Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW Yang pernah disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitabnya Buluhul Marum Beliau pernah menuliskan satu hadis Bahwa dulu orang-orang datang kepada Nabi Muhammad SAW Mengeluhkan tentang tingginya harga Bahan makanan yang ada di pasar Dia datang kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah SAIR LANAH KODGOLA SIIRU FISSUK Ya Rasulullah Kasih harga doang buat kita Kita ini udah kesusahan Harga makanan pun mahal Coba Nabi Muhammad turun tangan Kasih harga Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad ternyata menolak untuk memberikan harga Beliau mengatakan Inni la arju An'al-Qurabi Walaysa alaiya ahadun bimazlamatin Kata Nabi Muhammad Saya sangat berharap sekali Bahwa saya datang nanti bertemu dengan Tuhanku Walaysa alaiya ahadun bimazlamatin Dan tidak ada di atas punggung saya ini Kezaliman yang diadukan kepada saya dari seseorang Bito Amin Karena sebab saya mendolimi mereka Karena sebab saya memberikan harga Jadi syariah Tidak punya Artinya tidak punya peran Untuk menentukan harga ini segini Harga ini segini Kalau ngambil untung harus 2% Gak boleh lebih dari 2% Ngambil untung tidak boleh lebih Tidak ada aturan seperti itu Karena yang orang yang lebih tahu tentang pasar Yang tahu tentang harga ya pedagang Maka silahkan ambil keuntungan sebesar-besarnya Asal tanggung resiko Harga antum beli barang cuma 500 Katakanlah kemudian antum jual 70 ribu Terserah antum Kalau ada yang beli antum untung sekian persen Tapi kan resikonya dengan barang yang harga normalnya seribu Kemudian antum jual 70 ribu Resikonya kan ente gak laku Nah gak laku Jadi syariah tidak pernah menentukan berapa persen Berapapun silahkan Yang penting tidak ada kezoliman di dalamnya Antum jual beras Yang orang tiap hari butuhkan Yang orang mau gak mau harus makan itu Tapi karena antum adalah pedagang satu-satunya di kota antum Kemudian antum meninggikan barang setinggi-tingginya Supaya apa? Supaya antum dapat keuntungan Itu yang kezoliman ada di situ Itu yang haramnya Tapi kalau ini barang-barang yang biasa Yang bukan kebutuhan dasar Kemudian orang pun butuh tidak butuh Antum meninggikan harga seberapapun tidak ada soal Yang menjadi permasalahan Apakah peninggian antum terhadap barang itu adalah sebuah kezoliman atau tidak? Kalau enggak ya enggak Resikonya kan kalau kemahalan ente enggak laku Soalnya saya urusannya Tapi kalau itu barang yang dibutuhkan Kemudian antum jual setinggi itu yang golim di situ Tapi pada intinya syariah tidak pernah membatasi Berapa persen harus mengambil keuntungan tidak ada batasnya Silahkan mengambil untung setinggi-tingginya Cuma tanggung resiko Kalau tinggi orang enggak bakal laku Enggak bakal dibeli orang Jadi pada intinya syariah tidak pernah menentukan berapa persen-berapa persen Intinya syariah membatasi Jangan sampai ada kebariman Kalau itu barang yang dibutuhkan Maka tinggikan harga mengambil keuntungan sewajarnya sewajar pasar Demikian Mudah-mudahan bermanfaat